Secara serentak, sebanyak 22 desa di Kabupaten Klungkung, Bali, Minggu 9 Agustus ini menggelar pemilihan Kepala Desa Pilkades, baik di Klungkung Daratan maupun di Kepulauan Nusa Penida, di mana setiap tempat pemungutan suara atau TPS dilengkapi dengan protokol kesehatan. Dan petugas pemungutan suara juga dilengkapi dengan masker, face shield atau pelindung wajah dan titik-titik pemungutan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pemilih, diberikan sekat berupa plastik, sehingga nyaman baik petugas maupun masyarakat yang akan melakukan pemilihan. Sementara untuk pemilihnya cenderung lamban karena petugas harus memanggil satu persatu dan antrian di tempat TPS juga sangat terbatas. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa BPMPD Kabupaten Klungkung, Wayan Suteje, mengatakan, untuk penetapan daftar pemilih tetap dilakukan beberapa kali karena terus terjadi penundaan pilkel selama pandemi COVID-19 ini. Sementara untuk tempat pemungutan suara agar bisa memenuhi standar kesehatan, mendapat pemantauan ketat dari petugas kesehatan utamanya untuk kelengkapan alat cuci tangan, alat cek suhu tubuh dan sarana protokol kesehatan lainnya. Kalau dilihat dari ini, kita sudah keluarkan petunyok teknis terkait dengan protokol kesehatan pada saat pemungutan suara. Tampaknya pemungutan suara. Kalau DPT itu ada pemutahiran dua kali. Pemutahiran tahap pertama dan pemutahiran tahap kedua. Itu untuk pemutahan DPT sehingga ada ruang atau kesempatan untuk panitia dan masyarakat apabila yang belum masuk dalam DPT. Sementara di salah satu TPS di Desa Kamasan Klungkung, Bali, masyarakat diberikan kemudahan dengan menyediakan masker gratis bagi yang lupa atau tidak memakai masker, serta pemberian alat pembersih tangan dilakukan secara nyaman. Itu disediakan masker gratis bagi masyarakat pemilih yang tidak memakai masker gratis. Selanjutnya ada sanitizer dan juga sabun cuci tangan. Budi Krista, Kompas Dewata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!